Intro Turunnya harga BBM ternyata tidak berpengaruh pada harga sembako. Di pasar tradisional Kota Birin, sejumlah harga bahan pokok seperti beras dan telur ayam justru mengalami kenaikan drastis. Telur ayam yang sebelumnya dijual pedagang eceran dengan harga Rp29.000 per papan, kini menjadi Rp36.000 per papannya. Kenaikan juga terjadi pada harga beras. Kenaikan rata-rata Rp3.000 hingga Rp4.000 per sak. Beras kualitas sedang ukuran 15 kg sebelumnya Rp135.000, kini menjadi Rp142.000. Menurut pedagang, kenaikan harga telur dan beras telah terjadi sejak akhir 2014. Diperkirakan awal 2015 harga sembako akan terus naik. Dalam dua hari ini, yang menonjol sekali harga telur. 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 Paskah penurunan harga BBM kemarin malah naik harga barang nih Pak? Tidak, apa itu namanya, tidak... Pengaruh ya? Tidak pengaruh. Sementara itu harga gula dan minyak goreng curahan masih normal. Gula dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Dan minyak goreng dijual Rp11.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Biren, Maman Emy melaporkan untuk AC Video.